Hai ini proses sebelum pernya dibongkar ya di sini karena lagi mati lampu impactnya nggak ada anginnya ini sebelum digedor dikasih tip dulu ini proses sebelum pernya dibongkar ya di sini karena lagi mati lampu impactnya nggak ada anginnya Hai jadi kita pakai alatnya apa itu namanya Pak impact manual kata orang luar impact manual kalau disini kinetik ya jadi mau sekuat apapun ya kekuatan dari baut roda ya masih kebuka harganya lumayan mahal itu kurang tahu cuman pernah dengar mahal ini kondisi pinnya ya yang sering mampet karena dia udah mampet terus enggak digrease ininya kotorannya makin makin nyumbat jadi nggak ada pelumasan malah makin cepet tergores ya jadi makin aus ini kondisinya kayak gini ini kalau pulang digrease enggak masuk ini bisa 20 banding satu yang masuk itupun sama drivernya yang rajin digrease Hai modal sendiri ya lepas ininya sekelnya jadi biar enak lepas karena di belakang ini enggak bolong sih sasihnya enggak tembus beda sama Dutro ini fg-235 ini paling lepas empat baut ya ukuran berapa 30 ya Gus jadi enaknya dibongkar new ball nya yang penting dilumasin dulu diketok-ketok dikasih pelumas baru dicopot biar renyah kayak kelopok baru digoreng nah ini unit yang udah dibongkar kualitasnya kayak gini paling gardannya diganjil gini biar safety ini ada jack sasis biar lebih safety jangan lupa kopelnya jangan lupa kopelnya biar enggak ngirim kopel atau propel resah nah kayak gini bongkar keringan sama di jinjing berat sama di pikul nih banyak banget kerjaan per halo Pak duduk sehat sehat udah sembuh ya sehingga kesehatan ya Pak oke yang penting sehat Iya kalau simnya atau wasser ya ini lebih ke sim sih masih bagus jadi yang kena pin pinnya sih belum mau cuman sum apa nyumbat ininya mampet iya kalau untuk diameternya sih masih layak pakai ya cuman ininya udah keras Iya kadang nggak bisa diakalin atau di lubangin lagi jadi kita ganti ini sakal ya apa-apa ini bracket masih bagus jadi solusi yang enak untuk ganti pusing pair harus dilepas ini ya sakalnya ya jadi biar dornya enak Iya kalau di atas eh malah jadi lama kelihatannya meskipun yang dibongkar dikit tapi kelihatannya kerjanya lebih lama karena kita alatnya kurang lengkap juga nggak ada trackernya jadi lebih enak di bawah loh loh gimana Mas Tito kok mukanya nggak dilihatin sih solusi apa Mas Tito jadi kalau mobilnya krekat-krekat nggak masuk nah ini terus ada suara yang tidak mengenakan salah satu penyebabnya mungkin ya kesahan ya tersumbat-krekat itu yang bikin jumpat apa-apa biasanya kotoran karat kotorannya untung warnanya bukan kuning ya ya itu dia biasanya kalau cuma di korek-korek korek-korek aja sebenarnya kalau sininya nampet sama aja berarti bisa nggak masuk juga emang harus dibongkar ya selain di bongkar jangan lupa disubrek ya guys jadi kalau grisnya nggak masuk otomatis jaduk-jaduk ditutup bongkar ya ya kurang lebih seperti itu jadi cuma di korek-korek kalau di korek-korek kalau sininya masih mampet Iya sama aja nggak keluar grisnya jadi solusinya cuma satu aja itu ya untuk saat ini baru nemuin satu dibongkar kalau mungkin temen-temen punya cara yang lain bisa dibagikan ya dengan cara di komen Hai itu karena ini ya Mas itu apa keraknya keras banget ya ya mungkin kalau baru awal-awal masih bisa di korek ya mungkin kalau setiap hari di gris mungkin nggak sampai kayak gini jadi solusinya dibongkar nah ini yang unit-unit ini yang sering mampet nah ini itu rata-rata spring busingnya tuh ini nggak bisa di gris ya karena pinnya yang berkerak atau mampet karena lubangnya kecil banget ya itu udah ngerak itu tuh nggak ada celah keras lagi kalau busingnya gimana Mas itu rata-rata masih bagus ya kondisi busingnya sih Oh udah pada karena grisnya mampet jadi cepat kondisinya sudah nggak bagus kuningannya udah pada lepas jadi tinggal bisinya aja bisinya aja udah pada jeber itu bukankan dipukul ya bukan kalau dipukulkan pin pernya aja tadi kita pukul Oh itu itu bawaannya itu ya ini bawaan Oh udah hausnya habis habis-habis karena grisnya tadi enggak masuk rata-rata udah kena semua ya Pak iya udah ini kalau grisnya masuk mungkin masih gini ini masuk nih masih agak bagus masih ada parit-paritnya masih kuningannya masih ada bentuknya masih putuh ya jadi untuk gris yang bagus itu itu berapa hari sekali atau per minggu atau bulan sebulan berapa kali kalau bisa sih namanya gris ya paling enggak dua hari sekali atau tiga hari sekali lah coba cek seperti griskan biar-biar net pin pernya juga enggak macet gitu berarti yang lebih diutamain yang spring ya Pak ya soalnya yang rawan macet lawan-lawan macet betul kalau yang lain masih masih bisa lah kayak kingpin kopel itu masih kopel itu apa Pak propel resap Oh kalau masih bisa lah kalau untuk pin pernya susah kalau udah macet kayak tadi oke terima kasih masih toh ini mungkin dari Pak Imam yang bantu Mas Tito gimana tipnya Pak Imam ada tipnya enggak selain itu nah ini sebelum digedor dikasih tip dulu sama imam gimana mam oh ini biar lancar penggedorannya jadi dibersihkan terlebih dahulu karena pin pair ini kan deket dengan roda jadi mudah sekali kotornya sehingga banyak kotoran juga korosi gris pun tidak masuk sedikit-sedikit disikat kawat mengurangi kotoran yang ada lalu dikasih kuah-kuah itu kuah kasih kuah penetran ya tayo ini bukan endorse mudah-mudahan jadi endorse nah ini tipnya ya kasih pelumat baru digedor nah itu temennya kalau misalnya megangin palu jangan di depannya bang oh jangan oh iya disini ya sini agak jauh mam wih langsung turun mantap wih langsung turun makceleb siapin siapin buasnya udah nyuruh ini langsung akurat timur ya lama wok aduh wok ya enak gitu wok aduh jadi lama udah sama-sama tau lah wok pinnya masih bagus ini cuma lubangnya nyumbat ya nyumbat jadi ini bisa bikin house ya pusing oke videonya cukup sekian semoga bermanfaat ya mas Jitro ya jangan lupa like, like, komen, dan subscribe Indotrek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati